Hai guys jumpa lagi emang mimin kovlog untuk kali ini ada cerita flashback dari perang dunia pertama guys sebuah cerita tentang strategi berperang yang unik yang berasal dari Perancis mereka menyebutnya dengan teknik pohon pencabut nyawa tapi sebelum mimin lanjutkan jangan lupa ketik tombol like dan subscribe ya guys untuk membantu channel ini akan lebih berkembang penampakan pohon pencabut nyawa saat perang dunia pertama bicara soal perang dunia pertama pasti banyak hal-hal yang mengerikan dan menyeramkan ya guys ya tentu saja karena ini adalah sebuah perang besar dan dalam perang memang sudah jadi hal yang biasa jika terjadi pertumpahan darah dan melihat para manusia saling membunuh demi kepentingan negaranya masing-masing akan tetapi saat perang dunia pertama ini justru lebih mengerikan dan mencekam lu guys karena pada saat itu masing-masing negara yang turun ikut berperang masih melakukan strategi perang yang bisa dibilang masih coba-coba dari mulai menggunakan strategi yang unik sampai apa yang benar-benar efektif untuk saling mengalahkan dan membunuh sedikit menjelaskan apa itu perang dunia pertama buat agak-agak yang masih belum paham soal perang dunia pertama ini harus diketahui bahwa perang dunia pertama ini dimulai sejak pada 28 Juli 1914 dan berakhir pada 11 November 1918 ini ini adalah sebuah perang yang besar yang berpusat di negara Eropa perang mengerikan ini disebut juga sebagai konflik paling mematikan ke enam di dunia dan menewaskan sekitar sembilan juta para juri di medan tempur ngomong-ngomong soal strategi perang yang unik dan mengerikan negara Perancis yang pada saat itu ikut terlibat dalam perang ini membuat suatu strategi kamuflase untuk mengelabui para serta do Jerman di tengah medan pertempuran jenderal pasukan Perancis yang saat itu de Castelneum meminta kepada seorang pelukis bernama Lucien Victor Guirande Sceufola untuk membantu menyembunyikan pasukannya yang ditugaskan untuk memantau di garis depan dan saat itulah muncul ide dari mereka untuk membuat pohon palsu mereka mendirikan menara yang terbuat dari besi untuk menyembunyikan tentaranya dan kemudian menutupinya dengan ranting-ranting dan tahan pohon dan ternyata strategi mereka terbukti berhasil dan efektif membunuh para pasukan Jerman dan membuat mereka kocar kacir karena keberhasilan ini kemudian Perancis memperbarui teknik kamuflase pohon palsu ini dengan lebih sempurna mereka menggunakan jasa seorang pematung untuk membangun menara buatan yang sangat mirip dengan pohon-pohon pohon buatan kali ini sangat terlihat mirip dengan pohon aslinya dibuat untuk satu prajurit dengan diameter yang cukup lebar serta dilengkapi dengan tangga setinggi tiga meter dan kursi untuk si prajurit dengan tujuan atau misi memantau perkerakan musuh dan juga melakukan serangan tiba-tiba jika dibutuhkan dan pohon buatan ini diklaim sukses telah membunuh banyak sekali tentara musuh saat perang dunia pertama tersebut karena keberhasilan ini kemudian Perancis memperbarui teknik kamuflase pohon palsu ini dengan lebih sempurna mereka menggunakan jasa seorang pematung untuk membangun menara buatan yang sangat mirip dengan pohon pohon buatan kali ini sangat terlihat mirip dengan pohon aslinya dibuat untuk satu prajurit dengan diameter yang cukup lebar serta dilengkapi dengan tangga setinggi tiga meter dan kursi untuk si prajurit dengan tujuan atau misi memantau perkerakan musuh dan juga melakukan serangan tiba-tiba jika diperlukan dan pohon buatan ini diklaim sukses telah membunuh banyak sekali tentara musuh saat perang dunia pertama tersebut nggak kebayang juga ya guys seremnya menjadi prajurit dibalik pohon buatan tersebut karena dengan resiko kalau ketahuan musuh juga akan sulit untuk melarikan diri tetapi ini merupakan strategi yang efektif saat itu benar-benar ide yang berlian ya guys Oke guys mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini semoga bisa bermanfaat dan menghibur ya guys selamat menikmati selamat menikmati